Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Masih dalam rangkaian video perkuliahan Di dasar-dasar asesmen psikologi Untuk Fakultas Usuludin dan Da'wah Produk Psikologi Islam Saya akan melanjutkan pada video Strategi perancangan observasi Bagi yang mungkin baru saja melihat ya Selamat bergabung juga Jadi ada beberapa rangkaian seri Materi dari mata kuliah di DAP ini Oke, baik Sebelumnya sudah saya paparkan materi tentang Kendala-kendala observasi Secara otomatis ketika kita melihat kendala-kendala tersebut Pada saat kita akan melaksanakan kegiatan observasi Maka kita memang butuh strategi ya Kita butuh strategi agar Pada saat kita merencanakan nanti itu Atau pada saat data-data diambil tadi itu Kita sudah penuh dengan standar persiapan yang baik Dan itu berfungsi untuk meminimalisir kesalahan pengambilan data Atau kesalahan dari observer juga Atau data-data yang kita ambil nanti bisa reliable dan juga valid Oke, baik Saya akan memulai dengan slide yang pertama Yaitu bagaimana kita melakukan tahap persiapan Sebagai mana kita tahu setiap proses dalam kegiatan psikologi Dan proses apapun ya Pasti mengandung yang namanya persiapan Nah, di dalam persiapan ini Kita perlu melihat Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Saat kita akan menentukan apa-apa saja Yang kita rancang dalam proses sebelum kita terjun di observasi itu Yang pertama adalah menentukan maksud dan tujuan observasi Jadi tujuannya itu harus jelas Apakah kemudian ini observasi yang saya tujukan Untuk kepentingan klinis misalkan Untuk pendidikan misalkan Atau untuk ilmiah Atau kemudian terstruktur dan sebagainya Maka maksud dan tujuan observasi itu harus jelas dulu Misalkan nanti tugasnya teman-teman Saya mau mengobservasi di sekolah, bu Oke, apa sih yang mau diobservasi Saya mau melihat tingkah laku anak-anak TK di jam istirahat misalkan Oke, berarti pokoknya ditetapkan Sedari awal itu kepentingannya apa Nah, di setiap kegiatan psikologis yang kita lakukan Mungkin itu assessment atau hal-hal yang lain Mungkin penelitian, mungkin skripsi atau hal-hal yang lain Maka tujuan ini selalu ditetapkan dulu di awal ya Supaya nanti kebelakangnya itu mengarah ke tujuan yang Dicanangkan di awal Oke, jadi apakah setting dan metode observasi yang akan digunakan Kemudian juga tujuannya harus tepat dan spesifik Misalkan untuk seperti yang sudah sampaikan ya Apakah ini penelitian, diagnostik, program intervensi Atau recruitment atau kegiatan-kegiatan yang lain Yang di dalamnya mengenuh proses observasi Supaya nggak bleber kemana-mana gitu Kalau hari ini tujuan saya observasi adalah Melakukan observasi terhadap peserta rekrutmen dalam kegiatan Fokus group discussion Berarti ya sudah, itu saja yang saya persiapkan Berikut indikator-indikatornya Misalkan siapa yang duluan angkat tangan Siapa yang lebih banyak berbicara Dan mau menggunakan metode yang lainnya Atau metode-metode yang kita pilih nanti ya Nanti kita akan membahas juga Kemudian juga menetapkan landasan teoretik Sekali lagi pada hal-hal yang berkaitan dengan variable Misalkan variable self-concept gitu Dan kemudian di dalamnya ada indikator-indikatornya Dan itu akan menyertakan data observasi Maka harus diturunkan dari teori dulu Nah kita belajar seperti ini dalam rangka skripsi juga ya teman-teman Misalkan teman-teman mengambil judul resilience gitu Resilience itu indikatornya apa saja sih Nah di dalamnya ada tema apa Ada indikator apa yang mau dipakai sebagai data observasi Atau misalkan teori coping stress Coping stress itu kita kenal ada salah satunya adalah problem focus coping Ada juga emotional focus coping Misalkan nah di dalam teorinya coping stress ini Kita bisa membuat breakdown dari dua definisi atau dua karakteristik atau dua jenis tadi ya Yang emosional itu apa saja Dan kalau misalkan mau ditambahkan data dari observasi Kira-kira kita mau melihat ekspresi yang kayak apa nih Dari orang yang menggunakan emotional focus coping ini Nah jadi betul-betul harus diturunkan Kalau itu sifatnya yang akan kita observasi itu ada Atau data observasi ini menambahkan dari keterangan sebuah variable psikologis tertentu Kemudian beberapa tingkah laku muncul dikarenakan beberapa faktor juga Dalam waktu yang bersamaan Jadi ketika kita melihat teori tertentu Ada indikatornya Maka kita bisa meneliti mungkin waktunya berbeda Mungkin waktunya bersamaan Tapi itu sistematis Dari sebuah konsep yang ada Dari sebuah teori juga yang ada Kemudian nomor tiga Menentukan jenis data yang akan diamati Jenis data yang akan diamati bisa berupa verbal behavior Atau tingkah laku verbal Seperti saya menyampaikan ini Kalau teman-teman observasi Mungkin teman-teman bisa menyampaikan Oh Bu Ima menyampaikannya dengan intonasi yang jelas Tapi kemudian ritmenya agak cepat Misalkan begitu saja Atau non-verbal behavior Tingkah laku non-verbal Misalkan ketika saya menggunakan tangan Atau kemudian saya juga menggerakkan kepala Maka ini juga bisa menjadi tingkah laku non-verbal Jenis data yang akan diamati juga Apakah perilaku yang umum Atau juga perilaku yang spesifik sekali Oke saya lanjutkan Nah selanjutnya adalah Menetapkan tipe pengukuran atau pencatatan data Jadi kalau misalkan teman-teman Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang Apa itu tallying Apa itu checklist Apa itu rating scale Silahkan mau dipilih yang mana Ditentukan dari sekarang Kalau misalkan teman-teman mau Naratif description Kemudian juga di tengah-tengah Ada anecdotal record Ya boleh diceritakan detail gitu ya Bahkan kalau mungkin menitnya Detiknya Situasinya Setting Setting psikologisnya Berikut juga setting ruangannya Nah itu Kita bisa menggunakan diary description Boleh Atau juga naratif description Misalkan teman-teman Bu saya pengen observasinya Itu gak cuma satu kali bu Saya mau melihat dalam satu minggu ke depan Sehingga saya mau pakai diary description Boleh silahkan Hari pertama Hari pertama si dia seperti apa di sekolah Hari kedua si dia seperti apa di sekolah Hari ketiga Hari keempat Tapi tentunya sesuai dengan tema yang dipilih gitu ya Atau tujuan yang dipilih Kemudian juga bisa memilih partisipan Sudah ada penjelasan di sebelumnya Nanti bisa dicek lagi Nah selanjutnya adalah nomor lima Menetapkan subjek yang akan dikenakan observasi Memilih gitu ya Dapat dilakukan secara acah Atau istilah kita kenal sebagai random sampling Dan juga menentukan kriteria tertentu Atau purposive sampling Sesuai dengan tujuan penelitian Kayak saya dulu Tesis ya Saya akan melakukan observasi Pada Waktu itu memang klien saya Sekaligus yang saya akan gunakan Sebagai subjek penelitian di tesis saya Yaitu pekerja seksual komersil Yang ada di daerah Dolly Maka saya menentukan Oh saya pakai purposive sampling Saya mau pakai dua sampel Jadi Saya ambil yang sesuai Yang sesuai dengan kriteria saya Misalkan Dia harus memiliki penyakit Dia harus memiliki Ada virus HIV di dalam tubuhnya Tapi belum AIDS ya Belum ada penyakit AIDSnya Masih HIV aja Kemudian Dia juga masih bekerja di Dolly Kemudian juga Dia Sudah menikah Jadi saya punya tujuan-tujuan tertentu Termasuk teman-teman juga akan menentukan observasi Juga boleh-boleh saja Sesuai dengan tujuannya Kemudian dalam keperluan asesmen Pendidikan atau klinis Subjek ditentukan berdasarkan perujukan guru Orang tua Orang dewasa Kayak Saya Waktu itu juga berkonsultasi Dengan kepala puskesmas Saya bisa pakai Proposal sampling Saya ingin subjek penelitian yang seperti ini Oh oke Coba diskusi dengan bagian FHI ya Di saat itu yang memang mengakomodir Tentang Sebuah LSM yang mengakomodir tentang Apa namanya Penyembuhan atau Proses perawatan dari mereka-mereka yang HIV Yang ada pada komunitas pekerja seksual komersial Nah jadi ketika saya mendapatkan Apa namanya Sebuah rekomendasi begitu Maka ya itu yang saya pakai juga Jadi teman-teman boleh menetapkan Mana nih Kalau misalkan mau di sekolah Tanya-tanya gurunya Kemudian Saya ingin meneliti anak yang seperti ini Oh oke mas Ada kayaknya Anak yang arahnya ke sana Ini 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 Nah silahkan Teman-teman bisa berkonsultasi terlebih dahulu Kemudian yang keenam adalah Menentukan cara pengambilan data Menentukan cara pengambilan data Pencatatan data Dengan apakah dilakukan secara partisipan langsung Jadi partisipan langsung itu kita Masuk di dalam situasi itu Atau kan partisipan secara tidak langsung Kita tidak nampak dari observer Dari observer kita Kalau langsung ya saya masuk di TK itu Di dalam kelas nyanyi-nyanyi bareng Padahal sebetulnya saya sedang Mau observasi gitu ya Maka hal-hal seperti ini memang membutuhkan Ingatan atau sistem coding yang kuat Supaya pada saat selesai kita melakukan aktivitas bersama tadi Kita bisa menuliskan Mencatatkan apa-apa yang sudah kita observasi Kemudian selanjutnya adalah Hal yang penting diperhatikan Sebaiknya observi atau subjek yang diobservasi Tidak mengetahui Alangkah baiknya seperti itu Jadi kita tidak Tidak memperkenalkan diri sebagai observer Kita kalau pun akan ternyata masuk pada partisipan observation Setidaknya kita tidak memperkenalkan diri sebagai observer Kita memperkenalkan diri sebagai teman Sebagai Ayo adek mainan sama kakak Ayo kita mau main apa ini sayang Nah kayak begitu ya Sehingga anak-anak ini tidak merasa diobservasi Jangan sampai adek Mbak disini mau melihat tingkah laku adek ya Kemudian nanti mbak disini namanya observer Nanti adek ngapain-ngapain aja Mbak catet apa aja Nah kalau seperti itu Observe bisa merasa kayak terintimidasi gitu ya Kalau misalkan Mungkin kalau anak-anak belum paham Tapi ada beberapa yang tidak nyaman gitu Kalau disebutkan bahwa Kita mau mengobservasi seseorang Kemudian apabila pencatatan Membutuhkan waktu yang lebih panjang Dapat mencatat one point Seperti yang sudah saya sampaikan ya Selanjutnya nomor 7 Menetapkan cara pengolahan data Dan interpretasi data Kalau misalkan pencatatan Berupa narrative description Atau metode kualitatif ya Maka pengolahan data Interpretasinya dilakukan sesuai tujuan Dan kerangka pemikiran Tingkah laku yang dimaksud Jadi ketika kita sudah punya indikator Kemudian juga kita Sudah punya tata urutannya Maka ya sudah Mengolahnya disesuaikan dengan waktunya Disesuaikan dengan kejadiannya Dan kemudian Apabila pencatatan data Berupa behavior telling gitu ya Mencatat berapa kali munculnya Check list rating scale Maka kita bisa melakukan perhitungan Secara kuantitatif ya Sehingga kita mengeterpretasikan juga Sesuai dengan data yang ada Berapa kali kemunculannya Berapa kali Berapa mediannya Berapa kali modusnya Berapa kali Berapa rata-ratanya Kita bisa hitung Dengan cara kuantitatif Kemudian juga Di selanjutnya Kalau tadi adalah tahapan persiapan Ya sekarang tahap pelaksanaannya Atau pengambilan datanya Beberapa hal yang perlu diperhatikan Misalkan sumber dayanya Apakah observernya juga banyak Atau cuma kita doang Yang jadi observer Maka ini perlu dipersiapkan Tenaga dan Peralatan yang mumpuni Kalau misalkan Kayak saya nih Misalkan Dengan klien gitu ya Klien sisofrenia saya Ada kalinya saya rekam Untuk kasus-kasus tertentu Yang ceritanya kayaknya panjang Begitu ya Dalam saat wawancara Saya rekam Kemudian saya Karena data wawancaranya ini Sudah saya rekam Saya ingat-ingat sedikit Di poin-poin penting wawancara Tapi yang saya lebih kuatkan Adalah kemampuan observasi saya Kalau perlu memang Si klien ini mau di video juga Bareng-bareng Maka gak apa-apa Kita bisa melakukan video Bersama asal kliennya Boleh gitu ya Kemudian juga Tingkah laku observer Dalam setting observasi Dalam hal ini Mengetahui peran Dalam setting observasi Untuk mengetahui tingkah laku Yang boleh dan tidak boleh Kira-kira apa yang boleh kita ucapkan Apa yang tidak boleh kita ucapkan Kayak do that and dance Kemudian beberapa setting Mungkin mengizinkan observer Mengobservasi individu bebas Jadi kayak di pasar Di mal Itu kan kita gak perlu Izin ya Tapi kalau ke sekolah Institusi Kantor Dan sebagainya Tentunya banyak yang Memerlukan perizinan Kemudian juga Mengobservasi tanpa Diketahui observasi Kesadaran observasi Akan keberadaan observer Itu kadang mengganggu Atau bisa jadi Memotivasi juga Misalkan kalau kita Memang tujuannya Recruitment Maka ketika Meskipun kita melihat Mata si observer ini Memperhatikan kita Kita memang Pengen diperhatikan Karena apa Karena memang kita sedang Melamar pekerjaan Secara otomatis Performance kita Memang pengen diperhatikan Begitu kan Jadi ketika kita Menyadari tujuannya Apa Kemudian juga Situasinya apa Maka itu akan Mempengaruhi Bagaimana kondisi Data yang akan Didapatkan Dan kebermaknaan Dari si data tersebut Saya lanjutkan Selanjutnya adalah Meminimalisi efek Yang tidak diinginkan Terhadap tingkah laku Observe Dengan melakukan Partisipan observation Jadi seperti tadi ya Kalau misalkan Kita memang Ingin terjun langsung Ya kita boleh Terjun langsung Tapi Apa namanya Perlu dibuat Sebuah Acting Atau sebuah Strategi Supaya kita Tidak dikenali Sebagai observer Kemudian juga Guru dapat Dijadikan observer Untuk menghindari Adanya orang baru Yang tidak dikenal Yang dapat mengalui perilaku Jadi sekalian Gurunya Dosennya Misalkan saya Nih Ngajar gitu ya Tapi saya juga sambil Observasi Kira-kira berapa anak Yang muap Di mata kuliah saya Kalau misalkan Saya ngajar Masuk jam 8 Jam 8.30 Udah 30 orang Masiswa saya 40 orang Teman-teman Anda 40 orang Tapi yang setengah jam Kemudian kok 30 orang Udah muap Ini saya boleh Ambil kesimpulan Apa saya Yang garing Kalau menerangkan Atau memang Kondisinya lagi puasa Atau apa Nah jadi Daripada saya Membawa asisten baru Teman-teman Saya membawa asisten Ini untuk Apa namanya Observasi teman-teman Apakah teman-teman Masih semangat Menjalani perkuliahan Umpamanya Itu tentunya Akan lebih mengganggu Maka saya bisa Menjadi Apa namanya Partisipan Observer Kemudian Sebentar ya Saya balik dulu Oke Baik Saya lanjutkan Selanjutnya adalah Etika Atau profesional Atau kerahasiaan Jadi ketika kita Melakukan kegiatan Apapun Itu pasti Dibalut Dengan kode etik Artinya dibalut Itu kita Diberikan Batasan Apa yang boleh Dan tidak boleh Kita lakukan Pada Kegiatan itu Terkait dengan Siapa kita bertemu Atau terkait dengan Siapa kita Berinteraksi Jadi Supaya etika Etika kita itu Tidak Menyakiti hati orang Lain Dan juga etika tersebut Berkaitan dengan Perlindungan terhadap Hak Keamanan Fisik dan Psikologis Dan juga Sikap profesional Mencakup disiplin yang tinggi Bertanggung jawab Jujur Intelektual Jadi Data-data ini Tidak dimanipulasi Data-data ini Apa adanya Sesuai dengan Apa yang kita temui Dan kita catat Kemudian Tahapan berikutnya Adalah pengolahan data Jadi Dalam metode pencatatan Kuantitatif Seperti Checklist Rating Scale Maka Semua tinggal lakukan Memang harus Diberikan skor Terlebih dahulu Namun Dalam pencatatan Apa namanya Frekuensi Atau durasi Setelah dihitung Data diambil Dengan event sampling Atau time sampling Bisa divisualisasikan Dengan bentuk grafik Atau diagram batang Misalkan Seberapa muncul Seberapa Beberapa kali sih Kemunculan perilaku Kan kita menggunakan Tally tuh Menggunakan frekuensi Atau dotline Itu juga bisa Nah itu nanti kita hitung Dan kita bisa sajikan Dalam diagram batang Dan kemudian Tahap penarikan kesimpulan Atau interpretasi data Dalam menginterpretasi Observer Data observasi Ya observer Perlu hati-hati Terhadap kemungkinan Adanya bias Bias itu kayak Sesuatu yang tanpa Kita sadari Yang memungkinkan Mengganggu Kevalitan data Yang kita dapat Gitu ya Kalau dalam hal ini Adalah interpretasinya Bisa jadi Datanya bagus Mengamatinya bagus Mengolahnya juga Mencatatnya juga Bagus Mengolahnya juga Bagus Tapi pada saat Interpretasi Ada persepsi-persepsi Subjektivitas Yang masuk ke kita Misalkan Yang pertama adalah Personal bias Jadi karena faktor Personal Kita sebagai observer Misalkan Yang video sebelumnya Jadi kesalahan-kesalahan Dari observer Misalkan Saya sudah kenal Dengan siapa yang Saya observasi Kemudian juga Saya punya Kesan yang positif Dari orang yang Saya observasi Misalkan Saya tugas Mengobservasi artis Karena saya ketemu artis Saya sudah terlampau girang Dan kemudian Penampakan pertama Kayaknya artis ini baik Jadi saya membuat Kesimpulannya itu Baik-baik saja Meskipun bisa jadi Saya menemui sesuatu Yang kurang tepat Dalam perilaku Atau dalam performance Nah kemudian Yang kedua adalah Theoretical bias Jadi mempelajari Suatu teori Untuk menginterpretasikan Tekan laku Sangat bergantung Pada karakteristik personal Jadi Pemahaman Terhadap teori Yang kita baca Itu memang Perlu kita pahami betul Misalkan Contoh simple saja Pada saat Bercakap-cakap Antara saya Dengan klien saya Shizofrenia Laki-laki Kemudian Saya melihat Klien saya ini Tidak terlalu banyak Melihat ke saya Jadi kontak matanya Itu tidak terlalu sering Dan kemudian Saya interpretasi Bahwa klien Memiliki Daya tilih Diri yang kurang baik Tiba-tiba Saya memutuskan Karena Faktornya adalah Tidak pernah Lihat saya Sehingga saya melihat Klien ini Interaksinya kurang baik Padahal Di sisi lain Ada teori Sejarah Neuroscience Atau Neuro Apa namanya Teori Tentang otak Tentang penelitian otak Bahwa Laki-laki Memang tidak suka Menatap mata Lawan bicaranya Laki-laki Akan mendengar Akan memahami Apa yang dibicarakan Tapi tidak melihat Nah kalau misalkan Kita tidak Melihat teori-teori Dengan lebih banyak Maka Atau dengan lebih Teliti Atau bertanya Pada yang lebih Ahli Maka bisa jadi Pemaknaan itu Terjadi bias Kemudian Tahap interpretasi Juga sangat penting Terkait dengan Implementasi dari Temuan-teman Hasil observasi Data-data apa saja Yang kita dapatkan Saya dapat data Pasien saya Atau klien saya Dia mulai tertawa Tertawa dengan Stimulus ya Kalau awalnya Dia tertawa Tapi tanpa stimulus Di minggu berikutnya Atau dua minggu lagi Dia tertawa dengan Stimulus Artinya Dia sudah memahami Bahwa Ada sebuah stimulus Lucu Yang membuat Apa namanya Bisa direspon Begitu kan Tapi ada beberapa Kriensi seperannya saya Yang masih Ketawa ke TV sendiri Yang masih Mengalami Disorientasi Nah maka Kita bisa mencatat Oh berarti Dia perkembangan Apa namanya Kognitifnya Masih Belum cukup Stabil Atau misalkan Perkembangan Kognitifnya Masih Sampai pada Dia mengalami Halusinasi Misalkan Jadi seperti itu ya Teman-teman Ketika kita Akan melakukan Sebuah observasi Apa kita Perlu baca-baca Teorinya Kita juga Perlu baca-baca Cara menurunkan Indikator Atau Karena ini memang Masih awalan Teman-teman Bisa melakukan Observasi itu Didasarkan pada Baca-baca dulu deh Didasarkan Misalkan Observasi di sekolah Observasi tentang Perkembangan anak Perkembangan anak Yang diambil adalah Misalkan Kreatifitas anak Boleh deh Baca-baca teori kreatifitas Kira-kira Apa yang bisa dilihat Pada anak Nah supaya Pembuatan indikator Checklist Atau pembuatan Metode tadi Atau memilih Metode Metode tadi Mau checklist Mau rating scale Dan sebagainya Itu ada Panduan-panduan Yang bisa kita lihat Sebelumnya Oke ya Baik Karena slide-nya Sudah habis Berarti saya Akhir untuk Pemaparan tentang Strategi-strategi Observasi Silahkan didengarkan Silahkan bertanya Dan kita siapkan Rencana observasi Untuk kegiatan UTS kita Terima kasih Untuk yang sudah Melihat Yang sudah Bergembar Apa namanya Yang sudah memberikan Like Mungkin subscribe juga Dan juga Silahkan Kalau misalkan Mau di-share Atau ada komen Baik Saya tutup Untuk materi berikutnya Saya akan sambung kembali Dan di materi ini Saya ucapkan terima kasih Mohon maaf Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati